Presiden Joko Widodo di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat 14 Januari meresmikan bendungan Bintang Bano. Presiden menyampaikan bendungan tersebut memiliki kapasitas tampung sebesar 76 juta meter kubik, dengan luas genangan sebesar 256 hektare, serta mampu mengairi sawah sebesar 6.700 hektare. Bendungan tersebut dibangun sejak 2015, yang telah menghabiskan dana sebesar 1,44 triliun rupiah dan dapat segera difungsikan untuk warga sekitar. Presiden menegaskan air menjadi kunci dalam membangun kedaulatan pangan, sehingga pemerintah terus merealisasikan pembangunan bendungan. Kita harapkan bendungan ini akan mendukung keterjian air di Sumbawa Barat, mendukung ketahanan pangan di Provinsi NTP, dan juga bisa memenuhi kebutuhan air baku, khususnya di wilayah-wilayah kering yang ada di Provinsi NTP. Bintang Bano merupakan bendungan ke-29 yang diresmikan Presiden Jokowi. Nantinya pada akhir 2024, sebanyak 57 bendungan akan diselesaikan di seluruh Indonesia. Tim kantor berita antara mewartakan.